Yo, hello guys! Apa kabar? Balik lagi sama gue, Wizzy Dingops. Kui ngopi santui, kui orang ngopi, lambung, ngora, smile. Oke, jadi gini temen-temen. Sekarang kita akan mereview lagi untuk beta test versi 4.7. Nah, kali ini akan ku review tentang senjata peri-arm yang barunya ya. Dan ya, untuk jata peri-arm sekarang yaitu adalah Sakura Salvation. Mudah-mudahan aja ini efektif untuk melawan musuh-musuh yang ada Ignite Traumanya. Dan untuk judah masih belum juga dapet peri-arm ya. Kapan gitu judah dapet peri-arm ya? Oke, tanpa basa-basi lah. Kita langsung coba aja di dalam stake-nya ya. Iya, oke. Kita sudah masuk di dalam stake. Biasanya itu kalau untuk weapon-weapon cross itu yang paling unik adalah skill weapon-nya. Kita coba pakai, deploy. Keren ya. Lalu bagaimana ketika Sakura Salvation ini belum di peri-arm? Oke, kita akan coba cross yang belum di peri-arm-nya ya. Nah, hanya seperti ini temen-temen. Ini adalah cross yang belum di peri-arm. Sedangkan ini yang sudah di peri-arm. Nah, terlihat jelas ya perbedaan efek dari skill weapon-nya. Sangat-sangat berbeda. Dan tentu saja untuk damage tetap menangan peri-arm dong. Karena untuk peri-arm sendiri pun udah bintang 6 dan naik base attack-nya. Serta stat-stat yang lainnya. Oke, kita coba lagi di tengah ya. Biar adil. Nah, di tengah nih. Tuh, dia cuma selingkaran ini doang. Ya, selingkaran ini doang. Kalau yang peri-nya. Kita tes. Hmm, lebih luas ya. Jelas ya, lebih luas ya temen-temen ya. Oke, kita ulti. Sakura mark-nya itu loh yang paling sakit. Ya, Sakura mark-nya ini loh. Nah, ini kan ada mark nih temen-temen nih. Ya, di musuh itu nanti kalau kalian basic-basic ya. Basic-basic attack. Nah, itu ada mark nih seperti ini. Kalian pakai charge aja. Charge attack. Nanti dia akan meledak gitu. Dan menyebabkan fire damage yang sangat sakit. Wow, pokoknya keren banget. Oke, kita akan coba melawan musuh yang bertipe Ignit Trauma ya. Oke, kita akan tes di sini ya. Oke, dapet time frag-nya. Kita deploy. Ya, cabut. Nah, dia langsung berkurang ya. Dustis banget temen-temen. Wow. Langsung pingsan itu si remaster-nya ya. Gila, ini sih efektif banget coy. Sangat efektif ya. Kalau melawan musuh-musuh yang ada bar trauma Ignit-nya ya. Oke. Jadi ini cocok lah untuk melawan remaster ya. Nah, kalian bisa lihat ya. Wih, dih. Cakep coy. Lalu kalau misalkan belum di parry arm. Ngaruhnya apa sih? Kalau nggak salah, untuk Sakura Cross ini. Kalau dia belum di parry arm. Untuk skill weapon-nya itu dia adalah physical temen-temen. Kalau yang udah di parry arm seperti ini kan. Dia udah ganti menjadi fire damage ya. Udah gitu juga dia nggak memerlukan SP untuk melakukan skill weapon-nya. Oke. Fix ya. Jadi ini efektif sekali. Misalkan kalau kalian berhadapan dengan remaster ya. Untuk cross-nya. Setidaknya untuk support boleh lah ini. Oke, itu aja teman-teman untuk review kali ini. Buat kalian selamat beraktifitas. Dan jangan lupa ya. Ngopi hari. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax